Saudara kita awal informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat, baik vaksinasi tahap pertama, kedua, dan vaksinasi bolster dengan persentase 70%. Bagaimana mencapai herd immunity bagi kelompok masyarakat dan melindungi diri dari bahaya penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat, baik vaksinasi dosis pertama, kedua, dan vaksinasi bolster. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah setempat, namun juga menggandeng TNI, Polri sebagai mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan percepatan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak hanya dilakukan di pusat kota, namun juga dilakukan di masing-masing puskesmas kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kepala Binas Kesehatan Bengkalis Dr. Ersan mengatakan, pemerintah setempat bersama TNI, Polri bekerjasama dalam percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target 70% hingga akhir bulan Maret. Terus, baik itu dosis pertama, dosis kedua, dan dosis booster, dan juga untuk klasifikasi dari lansia. Dan kita targetkan insya Allah dalam satu minggu ini sebelum habis bulan Maret ini, kita vaksinasi sudah mencapai semuanya rata-rata di angka 70%. Nah ini akan kita kejar dan Alhamdulillah berkat bantuan dari stakeholder seperti Pak Kapores, Pak Dandim, teman-teman dari NAKES juga bertungkus lumus bagaimana kita mensukseskan program pemerintah ini sehingga nanti tercipta herd immunity atau kekebalan komunal di lingkup Kabupaten Bengkalis. Dr. Ersan mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan diri dan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sebagai bentuk menjaga diri dari bahaya penularan COVID-19. Jastrul Effendi, TVRI Riau melaporkan. Jastrul Effendi, TVRI Riau melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.